. Telah terjadi kecelakaan kendaraan cold diesel berwarna kuning bernomor polisi B8097YD bermuatan tabung oksigen tabrak pohon dan kompresor milik warga di Jalan Lintas Sumatera, Linsum, tepatnya dekat Gudang Bulog, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sekitar pukul 3 WIB dini hari. Saksi mata di lokasi Timbanunan mengatakan kejadian kecelakaan terjadi subuh tadi. Sekitar jam 3 pagi tadi saya mendengar suara dentuman yang sangat besar. Ternyata ada truk menabrak pohon dan kompresor di depan rumah, kata Timbanunan, Rabu, tanggal 24 November 2021. Tubrukan itu sangat kuat sehingga menyebabkan pohon tersebut tumbang dan kompresor rumah terpental sejauh 30 meter, sambungnya. Timbanunan mengatakan sopir cold diesel sendiri. Sopir cold diesel sendirian. Tadi malam polisi sudah ke lokasi mengevakuasi korban. Kalau dilihat dari kondisi mobil, sepertinya korban mengalami luka berat. Korban sudah dibawa ke rumah sakit Bob Bazar Kalianda, katanya. Usai kejadian, pohon langsung ditebang. Sedangkan kompresor masih dibiarkan di tempat jatohnya. Kami gak berani memindahkannya, takut masih diperlukan untuk olah TKP, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!